Akhirnya yang dinanti datang juga nih, jadi si pawangnya Mediatek yaitu Infinix resmi meluncurkan hape gaming terbarunya yang dikasih nama Infinix GT20 Pro. Sesuai namanya sih, hape ini merupakan suksesor dari Infinix GT10 Pro yang dirilis sekitar bulan Agustus tahun lalu. Dan hape ini menyasar pada pasar ponsel kelas menengah ke atas ya. Ada banyak peningkatan yang hadir di Infinix GT20 Pro ini, salah satunya adalah adanya aksen lampu RGB, garis melengkung menyerupai huruf C yang menghiasi bagian belakang hapenya. Kalau kita lihat perilisan tahun kemarin, si Infinix GT10 Pro sebenarnya juga udah punya lampu RGB, tapi bentuknya lebih kecil dan terletak di sebelah modul kameranya. Nah, di Infinix GT20 Pro, lampu RGB-nya ini bisa menampilkan sekitar 8 efek warna secara acak. Lampu ini juga bisa berkedip dan berganti warna sesuai dengan aksi yang dilakukan pengguna di dalam game. Beberapa diantaranya kayak semisal kalau kalian lagi main game, terus lagi nyekop atau menembak musuh di dalam game PUBG Mobile dan Free Fire, sampai bisa juga sikat musuh di dalam game Mobile Legends. Selain itu, lampu RGB ini juga bisa dipakai untuk notifikasi ketika adanya notifikasi baru, notifikasi telepon, status pengisian baterai, menampilkan suasana musik dengan efek RGB, dan lain sebagainya. Di samping lampu RGB-nya, Infinix GT20 Pro juga sekarang udah pakai layar berjenis AMOLED yang sedikit lebih besar nih, yaitu dengan ukuran 6,78 inch dan resolusinya udah Full HD+. Serta jauh lebih mulus nih untuk pergerakannya dengan refresh rate-nya di 144Hz. Layar ini punya tingkat kecerahan maksimal sampai 1300 nits. Selain lampu RGB dan refresh rate layar yang tinggi, Infinix GT20 Pro juga punya performa yang udah bukan kaleng-kaleng lagi nih. Jadi si Infinix GT20 Pro ini mengandalkan chipset dari Mediatek Dimensity 8200 Ultra, yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X up to 12GB, dan internal memory bertipe UFS 3.1 dengan kapasitas up to 256GB. Gak ketinggalan HP ini juga turut ditenagai dengan chipset gaming yang dijuluki Pixelwork X5 Turbo. Jadi chipset ini hadir dengan teknologi Motion Estimation dan Motion Compensation, yang diklaim dapat meningkatkan frame rate di dalam game dari 60fps menjadi 120fps. Terus untuk fitur gaming lainnya itu ada mode e-sport ya, yang bisa menghadang berbagai notifikasi dan gangguan ketika bermain game. Serta sistem pendingin Vapor Chamber Liquid Cooling berteknologi baru yang diklaim bisa meredam panas lebih baik dari pendahulunya. Kalau dilihat dari performanya emang udah kenceng sih buat kelas HP mid-range, jadi buat gaming emang udah lebih dari cukup sih ini. Terus ke bagian kameranya, si Infinix GT20 Pro ini turut dibekali dengan kamera yang udah lumayan mumpuni nih. Di bagian belakangnya terdapat 3 kamera, yang masing-masing beresolusi 108MP untuk lensa utamanya, yang ditemani sama lensa gimmick, depth sensor, dan lensa makro yang masing-masing beresolusi 2MP. Terus di bagian depannya terdapat kamera beresolusi 32MP untuk kamera selfie-nya. Terus fitur pendukung lainnya di Infinix GT20 Pro ini mencangkup baterai berkapasitas 5000mAh, USB Type-C, NFC, sensor sidik jari yang terletak di dalam layar, dual speaker berteknologi GBL, DTS, dan Hi-Res Audio, X-axis linear vibration, serta sistem operasi Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka XOS 14 terbaru. Sampai video ini dirilis sih belum ada informasi ya berapa harga Infinix GT20 Pro nanti. Infinix menyebut bahwa harga HP ini akan bervariasi dan diumumkan ketika menuncur di sejumlah wilayah yang ditentukan oleh Infinix. Tapi yang jelas ketika dirilis nanti, kalian bisa memilih 3 varian warna dari Infinix GT20 Pro ini, yaitu ada warna mecha orange, mecha silver, dan mecha blue. Ketiganya ini memiliki varian warna yang berbeda, tapi tetap hadir dengan desain bagian belakang yang gaming banget dan futuristik ala ponsel gaming pada umumnya. След tort Крас九 So Ya Sub indo by broth3rmax 1 Episode Babys Set